Perancis negara pertama di dunia yang melarang iklan bahan bakar fosil. Perancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang iklan BBM yang terbuat dari fosil. Hal ini dilakukan Perancis sebagai implementasi energi bersih 2050 dalam Paris Agreement, sekaligus mendorong pemakaian kendaraan listrik. Saat ini persentase pemakaian mobil listrik di Perancis adalah nomor 6 di dunia yakni sebesar 6,5%. Perancis menargetkan 25% pemakaian kendaraan listrik di tahun 2030. Perancis menjadi negara pertama di dunia yang membuat UU yang melarang il dan bahan bakar fosil. UU itu mengatur pembatasan iklan untuk produk energi yang melibatkan minyak, batu bara, dan karbon yang mengandung hidrogen, dengan hukuman yang mencakup denda antara 20.000 euro dan 100.000 euro bagi mereka yang melanggar. Perancis terikat pada kesepakatan iklim untuk menjaga agar pemanasan global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius seperti yang disebutkan dalam Paris Agreement emisi, perlu dikurangi sebesar 45% pada tahun 2030 dan mencapai nol bersih pada tahun 2050. Pemerintah Perancis merespons positif terutama dalam hal pemanfaatan teknologi Perancis seperti teknologi informasi komunikasi antara lain satelit dan radar. Pemerintah Perancis juga menawarkan bantuan teknis penyiapan proyek dengan menggunakan teknologi Perancis. Terkait dengan skema pembiayaan, France Treasuri akan berusaha bernegosiasi dengan pihak sindikasi perbankan agar pembiayaannya lebih kompetitif. Selain kedua pertemuan bilateral ini, Menteri Soeharto juga melakukan diskusi dengan Badan Antariksa Perancis, Center National de Etudes Spatials, Collect Localization Satellites, dan perusahaan inovasi Hemeria untuk membahas potensi pengembangan kerja sama teknologi inovasi Indonesia Perancis.